Halo, simak pantung rohani yuk bersama Rere di Salah Tiga. Berdasarkan pertanyaan ini, Kamis 15 Desember 2022. Dari Injil Lukas 7 ayat 24-30. Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasih Tuhan. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang keraguan-keraguan. Terima kasih telah menonton. Banyak penonton akan terpaku Sebab memang sangat memukau Aku akan menjuruh putusanku Untuk mendahului engkau Dalam hidup sikap keraguan-raguan itu Membuat hubungan kita jauh dengan Tuhan sendiri Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus meyakini Yohanes Pembaptis Sebagai orang yang memberikan kabar baik Yang memberikan kabar gembira bagi para murid Dia sudah pada tantangan mahir Khususnya untuk orang-orang yang bergerak Di antara mereka yang pernah lahir Di ada yang lebih besar dari Yohanes Kesaksian Yesus tentang Yohanes Pembaptis Dibenarkan oleh banyak orang Termaksud oleh para pemungut cukai Yohanes Pembaptis hadir membawa pertobatan Bahkan Yesus sendiri menegaskan kepada mereka Justru yang menolak maksud Allah Adalah orang-orang farisi dan ahli Taurat Masih ada nelayan yang membuat ulah Sebagian masih menangkapi biu Orang farisi menolak maksud Allah Di Baptis Yohanes mereka tidak mau Pak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yohanes Pembaptis datang Membawa kabar kebahagiaan Membawa kabar kegembiraan Sikap keraguan-keraguan yang ada di dalam diri kita Harus kita singkirkan Harus kita jauhkan Karena kita harus penuh percaya diri Kita harus yakin Bahwa kehadiran Tuhan Yesus Bukanlah hal yang penuh keraguan-keraguan Bukanlah hal yang mustahil Tapi sudah nyata Dan akan tampak pada hari raya nata Semoga Tuhan memberkati Selamat pagi Di masa Advent ini Sudahkah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati Menanti kehadirannya Salam Seroja Berkandalam Terima kasih Jajah Jajah